Intro Diego Michel sebut titipan FC di unggahan daftar 29 pemain Timnas Indonesia Sindir Sinteyong Pemain Borneo FC Diego Michel menulis kata titipan FC di unggahan daftar 29 pemain Timnas Indonesia yang dibagikan akun at pengamat sepak bola Apakah ini pertanda Diego Michel menyindir pelatih Timnas Indonesia Sinteyong? Selasa 19 Desember 2023 PSSI mengumumkan daftar 29 pemain Timnas Indonesia yang diproyeksikan menjalani pemusatan latihan atau TC di Turki pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024 TC ini digelar sebagai persiapan Timnas Indonesia sebelum turun di Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 Dari 29 nama yang dibawa tidak terdapat 2 pemain Borneo FC yang tengah on fire di Liga 1 2023-2024 yakni Nadeo Argawinata dan Stefano Lilipali Nadeo Argawinata berstatus keeper dengan kebobolan paling sedikit di Liga 1 2023-2024 yakni kemasukan 16 kali dari 23 pertandingan Sementara itu Stefano Lilipali berstatus pemain lokal tersubur di Liga 1 2023-2024 dengan 9 gol Pemain berdarah Belanda ini juga memegang status pencetak asis terbanyak di Liga 1 2023-2024 yakni 11 kali Alih-alih memanggil Nadeo dan Stefano Lilipali Sinteyong memilih menyertakan Syahrul Trisna dan Dendi Sulistiawan Pemain yang secara statistik tak begitu baik di Liga 1 2023-2024 Syahrul Trisna telah kemasukan 16 kali dari 9 penampilan barang Persikabo 19-73 di Liga 1 2023-2024 Sementara itu Dendi Sulistiawan hanya mengemas 1 gol dari 22 pertandingan Liga 1 2023-2024 bareng bayang kara FC Disinyalir karena alasan inilah Diego Michel mengeluarkan kata titipan FC di kolom komentar akun Instagram at pengamat sepak bola Meski begitu Sinteyong sudah memberikan klarifikasi Sinteyong mengatakan Syahrul Trisna dipilih karena memiliki ketenangan yang dibutuhkan timnas Indonesia Sehingga kemungkinan skuad Garuda kebobolan menjadi lebih kecil Kemarin Syahrul Trisna sering bersaing dengan Nadeo Kadang dia yang main, kadang Nadeo Syahrul adalah pemain yang sangat tenang saat pertandingan Ketika Syahrul main, kemungkinan kebobolan semakin kecil Jadi akhirnya saya pilih dia, kata Sinteyong Untuk Stefano Lilipali, Sinteyong tidak membawa winger berusia 33 tahun itu karena dalam pandangannya pemain yang satu ini tak memiliki fisik prima Beberapa tahun ini saya punya kesempatan untuk lihat langsung dia, Lilipali Namun untuk Piala Asia ini kelihatannya sulit secara fisik Tutup Sinteyong Sementara itu, bos Borneo FC Nabil Hussein kembali menyentil pelatih timnas Indonesia Sinteyong yang tidak menyertakan Stefano Lilipali dan Nadeo Argawinata dalam skuad Piala Asia 2023 Juru taktik Asal Korea Selatan itu punya alasan tersendiri tidak membawa dua nama tersebut Untuk Lilipali disebutkan fisiknya kurang mumpung sedangkan Nadeo dianggap kalah tenang dari Syahrul Trisna Imbas tadi bawanya Lilipali dan Nadeo membuat Nabil Hussein buka suara Bos Borneo FC tersebut menyentil pelatih berusia 53 tahun ini Via Instagramnya, Nabil menyindir Sinteyong bahkan menyinggung kontraknya yang bakal habis pada pertengahan tahun 2024 Fokus Borneo FC saja jauh lebih baik dan penting Thanks for your understand at Sinteyong777 tulis Nabil di Instagram story-nya Hal-hal lucu kadang disampaikan fokus kerja yang benar ya biar diperpanjang kontrakmu Mohon pendukung si Korea ini tolong supportnya di Medsos biar diperpanjang imbuhnya Sementara itu timnas Indonesia akan menjalankan TC di Turki Rombongan skuad Garuda dikabarkan berangkat hari ini Rabu 20 Desember 2023 Terima kasih telah menonton! Terima kasih.